Assalamualaikum Wr Wb Rabbi khfirli wali walidayya warhamhu ma kema rabbayani sagira Wama takoonu fi shani wama tatlu minhu min kur'anin wala ta'amaluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan in tufidun fi Wama ya'zubu'an rabbika mimisqa li dharatin fil ardi wala fis sama wala ashar min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin Selamat datang dan berjumpa kembali rekan-rekan di mata kuliah fikir ibadah hari ini Jumat 17 Juni 2022 Teriring doa kita selalu semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan karunia nikmat taufik hidayah dan inayahnya untuk kita semuanya Sehingga senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu Tidak lupa doa kita selalu semoga Allah S.W.T. melindungi dan menjaga kedua orang tua kita, saudara-saudara kita Dan semoga Allah S.W.T. pun memberkahi rizki keluarga kita semuanya Baik, hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan terakhir fikir ibadah tentang konsep muamalah dalam Islam Sebelum masuk pada materi inti tentang dasar muamalah, pengertian dan cakupan serta adab atau etika bermuamalah dalam Tuntunan syariat Islam, kita coba untuk kembali merenungi Bagaimana kedudukan manusia sesama ciptaan Allah S.W.T. Kemudian bagaimana umat manusia seharusnya memandang saudaranya sendiri, seagama, saudara sekeluarga, senasab Saudara sebangsa dan setanah air, sebangsa umat manusia, sesama umat manusia dan sesama ciptaan Allah S.W.T. Seringkali kita menuntut hak-hak kita, sementara di sisi lain kita juga seharusnya memperhatikan kewajiban-kewajiban kita Terhadap diri kita sendiri maupun terhadap hal-hal lain Nah, dalam kerangka dan dalam koridor Menjaga hubungan baik antara sesama umat manusia itulah Syariat Islam ditetapkan oleh Allah S.W.T. Yang mana dalam hal ini Kandungan syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia Dan dalam hubungannya dengan sesama ciptaan Allah itulah yang disebut dengan muamalah Oleh karena itu, kita jumpai pada sumber-sumber syariat Islam Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah S.W.T. Yang kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, disyarah Dan diperinci oleh para ulama-ulama kita Berupa adab atau etika bagaimana cara kita bermuamalah dengan sesama umat manusia Jadi beberapa poin penting tentang Kedudukan manusia dengan sesama umat manusia Apa yang dimaksud dengan muamalah ini bisa mengantarkan pembahasan kita pada kali ini Berikut tentang dasar muamalah Mari kita baca bersama Bagaimana Islam dalam hal ini Al-Quran dan sunnah Rasulullah S.W.T. memberikan tuntunan secara global Kaedah-kaedah pokok atau prinsipal dalam Menjaga muamalah dengan sesama umat manusia Baik, kita awali dengan Mbak Mas siapa yang berkenan membacakan dulu Saya Pak Baik Tompak sekali tadi siapa Mbak Zahra dan Mbak Saya Pak Ya Mbak Ima, silakan Siapa Pak Zahra atau saya Baik, silakan Mbak Imas Dasar muamalah Ada banyak ayat dan hadis yang mengandung tuntunan bermuamalah manusia Di antaranya adalah Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelaku Baik Ada banyak ayat dan hadis yang mengandung tuntunan bermuamalah Antara sesama umat manusia Meskipun barangkali rekan-rekan jarang atau tidak ada sama sekali ayat yang menggunakan istilah muamalah Yang ada hanya mungkin amal solihah Banyak ayat yang berbicara dan menyebut secara langsung amal solihah Dan barangkali sudah pernah saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwasannya Al-Quran menyebut unsur pertama yang disebut dengan iman diikuti dengan amal solih Iman dalam bahasa fikih para ulama kita disebut dengan akidah Sedangkan amal solih meliputi ibadah dan muamalah Jadi dasar muamalah itu dalam lingkup atau di bawah ruang lingkup namanya amal solih Yang terdiri dari ibadah dan muamalah Manakala kita membedakan antara ibadah dan muamalah Pak Sugeng, kapan kita menyebut muamalah sebagai bentuk ibadah? Saya kira rekan-rekan sering mendengar dan menyimak ya Bahwasannya setiap kegiatan, aktivitas, amal yang dilakukan seorang insan mu'min, muslim Itu bisa bernilai ibadah Manakala diniatkan untuk mendapatkan rida Allah SWT Dan mengikuti tuntunan-tuntunan sunnah baginda Rasulullah SAW Sekali lagi, manakala diniatkan untuk mendapatkan rida ikhlas Karena Allah SWT Dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW Maka, bentuk amal apapun, kegiatan apapun Mungkin akan bernilai ibadah Tetapi pada konteks tertentu, kita perlu membedakan Ini ranah, ubudiah, ibadah, mahdah Yang murni ibadah Yang mana tuntunan atau adabnya Sudah diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW Secara langsung Sedangkan muamalah Kalau kita perhatikan Banyak hal yang belum diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW Secara langsung Meskipun dapat kita kiaskan Atau kita analogikan Dengan contoh-contoh yang sudah ditunjukkan baginda Rasulullah SAW Nah, oleh karena itu Dalam hal ini Dalam Al-Quran banyak ayat Begitu juga dalam sunnah Rasulullah Banyak hadis yang mengandung tuntunan bermuamalah Di antaranya Surat Al-Ma'idah ayat 2 Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa Jangan tolong menolong dalam berkuat dosa dan pelanggaran Baik Dari ayat ini Barangkali rekan-rekan bisa menjawab ya Apa motif Seorang insan muslim atau mu'min dalam bermuamalah Dan yang kedua Apa tujuan Seorang insan muslim Sesama saudara muslim bermuamalah Yang pertama Apa motif yang mendorong Seseorang Kita khususnya umat Islam Untuk bermuamalah dengan baik Dan yang kedua Apa tujuan Bermuamalah Sesama umat manusia Atau sesama saudara umat Islam Di dua pertanyaan tadi Rekan-rekan bisa menjawabnya melalui Surat Al-Ma'idah ayat 2 tadi Kira-kira apa Rekan-rekan ada yang mungkin Menangkap jawabannya dari surat Al-Ma'idah ayat 2 Apa motif Yang mendorong Umat Islam untuk bermuamalah dengan sebaik mungkin Dengan sesama Kebaikan Kebaikan Baik mas tadi ya Kebajikan Dan takwa Dan takwa Baik Di sana ada dorongan dan motif Untuk bertakwa dan berbuat baik Di antara perbuatan baik Dan ketakwaan itu Indikatornya barangkali adalah Saling tolong menolong Ta'awun Kemudian Apa tujuan akhirnya Dari ketakwaan dan perbuatan baik itu Untuk apa Kita bekerjasama Tolong menolong Dalam kebaikan dan ketakwaan Di pengantar tadi saya sampaikan Tahuasanya Dalam bermuamalah Ada Sebuah tujuan mulia Dimana Sesama umat manusia Berusaha untuk Memenuhi kebutuhannya Memenuhi Dan menunaikan hak dan kewajibannya Terhadap Orang lain Nah itu dalam konteks Atau dalam kerangka Kemaslahatan Atau kepentingan-kepentingan Mungkin duniawi Tapi di balik itu tentunya Kita memiliki visi Pandangan yang jauh lebih Luas dan lebih Jauh lagi Dan lebih mulia lagi Yaitu dalam kerangka Mendapatkan rindu Allah SWT Menyukuri Karunia ni'mat-ni'matnya Baik Pak Sugeng Wa ta'awanu alalbirri Wa taqwa Dan tolong menolonglah Kamu dalam mengerjakan Kebajikan dan taqwa Kenapa perlu diulang lagi Dengan larangan Jangan tolong menolong Dalam berbuat dosa Dan pelanggaran Bukankah sudah cukup Ketika Diperintahkan Tolong menolonglah Dalam kebajikan dan Ketakwa Kenapa perlu diulang Kembali Al-Quran ini Wa la ta'awanu alal ismi wal'uduan Dan jangan tolong menolong Dalam berbuat dosa Dan pelanggaran Rekan-rekan yang Tenang mengaktifkan Kameranya Silahkan diaktifkan Dan barangkali Ada yang pernah Membaca Atau menyimak Atau punya jawaban Rekan-rekan bisa Coba berpikir Mencermati Ada perintah Diikuti dengan larangan Itu sebenarnya Maksudnya apa Karena kita meyakini Rekan-rekan Tidak ada Satu penggalan Ayat pun Satu kata Satu huruf Ataupun Satu kalimat Dalam Al-Quran Tanpa ada Rahasia maknanya Pasti ada Unsur makna Maksud tertentu Yang Ingin disampaikan Kepada kita Kenapa ada Perintah Bekerja sama Tolong-menolong Tetapi juga ada Larangannya Yang diperintahkan Tentu yang baik Yang bisa meningkatkan Ketakwaan Yang dilarang Tentu Yang berkaitan Dengan hal-hal Yang dosa Dan melanggar Ketentuan Allah Terangkali ada Yang menemukan Jawabannya Saya ingin Menyapa Mas Trisa Mas Trisa Mas Trisa Ketika Saya Misalkan Memberi arahan Kepada Mas Trisa Mas Trisa Jagalah Sholat subuh Anda Dengan Sebaik Mungkin Jangan Tinggalkan Walaupun Sekali Saja Jaga Baik-baik Dan Jangan Tinggalkan Kira-kira Ketika Saya Hanya Menyampaikan Mas Trisa Jagalah Baik Baik Sholat subuh Anda Tanpa Saya Menyebutkan Jangan Tinggalkan Itu Apa Kira-kira Yang Berlintas Perbedaannya Mas Trisa Atau Mungkin Contoh Sederhana Mas Trisa Silahkan Makan Nasi Dengan Lauk Tahu Tempe Sesuka Anda Jangan Makan Daging Babi Daging Anjing Jadi Ada Perintah Ada Larangan Ada Larangan Dan Keduanya Disebutkan Kenapa Kira-kira Perhatikan Mas Istri saya Dalam Dalam Diri Kita Dalam Jiwa Manusia Itu Ada Dua Nafsu Yang Sedang Atau Senantiasa Berkejolak Nafsu Ingin Terus Benarnya Itu Nafsu Ingin Mendorong Kita Berbuat Baik Tapi Di Balik Itu Ada Nafsu Yang Mendorong Kita Berbuat Buruk Atau Maksiat Nah Syariat Akidah Syariat Islam Kita Menginginkan Kita Itu Berbuat Baik Sekaligus Meninggalkan Yang Buruk Jangan Sampai Kita Berbuat Baik Kemudian Kebaikan Kita Kita Hapus Dengan Keburukan Kita Oleh Karena Itu Barangkali Rekan-rekan Sering Dengar Berapa Banyak Seseorang Berbuat Baik Tapi Pada Akhirnya Kemudian Hilang Pahalanya Karena Hanya Gara-gara Ghibah Hanya Gara-gara Satu Kesalahan Yang Kemudian Menghapus Kebaikan Kebaikannya Oleh Karena Itu Dalam Hari Ini Ayat Ini Pun Juga Menegaskan Kepada Kita Kita Sudah Tolong Menolong Dalam Kebaikan Tapi Kebaikan Dan Ketakwaan Yang Sudah Kita Lakukan Itu Dijaga Baik Baik Jangan Sampai Kita Kotori Kita Nodai Dengan Tolong Menolong Dalam Perbuatan Dosa Mungkin Mas Trisha Mas Akhil Dan Rekan Rekan Kalau Di Masyarakat Kita Mungkin Ada Seseorang Yang Gemar Sekali Berbuat Baik Tapi Maksiat Dan Dosanya Juga Tidak Kalah Baik Atau Banyaknya Karena Itu Islam Tidak Demikian Menyuruh Kita Memerintahkan Kita Berbuat Baik Sebisa Mungkin Tetapi Juga Melarang Kita Untuk Melakukan Kemaksiatan Atau Besar Jadi Dalam Konteks Bermu'amalah Juga Demikian Rekan-rekan Kita Berbuat Baik Terhadap Orang Tua Kita Dan Jangan Sampai Sekalipun Kita Menyakiti Hati Mereka Karena Boleh Jadi Orang Akan Mengelak Dan Berhujah Berdalih Saya Berbuat Baik Kepada Saudara Saya Kepada Teman Saya Tapi Dia Belum Bisa Mengontrol Diri Menyakiti Hatinya Menyingkung Perasaannya Atau Menjatuhkan Marwahan Nama Baiknya Islam Tidak Demikian Mengajarkan Kita Berbuat Baik Sekaligus Mengontrol Kita Agar Tidak Berbuat Maksiat Atau Besar Izin Sebentar Rekan-rekan Ya Hey Menguatkan hadis Rasulullah SAW, menguatkan ayat Al-Quran, baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, menguatkan ayat Al-Quran, menguatkan ayat Al-Quran, yang berkenan membacakan kembali, baik matan, bahasa Arabnya, maupun terjemahannya, atau salah satunya, silakan. Mbak Zahra, masih bersama kita? Masih, Bapak. Oke, silakan Mbak Zahra, bisa dibacakan kembali hadisnya atau terjemahannya saja? Iya Pak, baca terjemahannya saja Pak. Silakan. Artinya, bertakwahlah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dan kebaikan. Miscaya, ia akan menghampusnya, dan berinteraksilah dengan sesama manusia dengan ahlak yang baik. Nah, perhatikan rekan-rekan ya. Hapuslah atau ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Rekan-rekan coba perhatikan, ada video pendek, seorang guru, ibu guru, mengajak anak-anak didiknya, anak TK ini ya, untuk memperbanyak istighfar. Anak-anak tentunya bingung, kami masih anak-anak, kenapa harus beristighfar? Dalam rangka mengajarinya. Kemudian, tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa dahsyatnya istighfar itu membersihkan jiwa kita dan hati kita. Anak-anak ditunjukkan dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut, rekan-rekan perhatikan ya. Mas Akil, gambar video dan suaranya terdengar jelas? Mbak Fitriani? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi, yang pertama, gelas ini tadi kosong, kemudian diisi dengan air Coca-Cola atau air teh tadi yang tidak disebutkan. Ibu ini akan menunjukkan bagaimana air putih yang jernih akan bisa membersihkan teh ini. Ini sebuah ilustrasi bagaimana hati kita itu kalau terus kita jaga dengan kebaikan-kebaikan, meskipun ada keburukan dalam hati kita, noda, maka noda itu pun juga akan bersih dengan kita hapus dengan kebaikan-kebaikan kita. sesuatu bahawa apa itu berlaku? Asyikah! Siapa yang ini dibakar 100 tahun? Asyikah. Asyikah! 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 Istighfar terus, istighfar terus Perhatikan rekan-rekan Airnya yang tadinya Keruh sekali ya Coklat hitam Lama-kelamaan akan berubah Sedikit demi sedikit Kembali bersih atau jernih Itu katanya, ini karena istighfar Bukan karena air Kembali bersih Siapa yang suka istighfar? Ngacung semua Gitu lah ya Oke, mana kebaikan itu Kalau kita jaga ketika Kita pelihara baik-baik Maka sebanyak apapun Dan sekotor apapun Hati kita, jiwa kita pun Insyaallah akan kembali bersih Oleh karena itu Baginda Rasulullah SAW bersabda Kalau Anda berbuat buruk Berbuat maksiat Disengaja Ataupun tidak disengaja Disadari Ataupun tidak Disadari segera Ikuti dengan kebaikan Dan kebaikan yang pertama Adalah beristighfar Beristighfar Bertaubat Kemudian beristighomah Lalu ikuti dengan Bermu'amalah Berinteraksi dengan Sesama manusia Dengan akhlak yang baik Rasulullah SAW Dalam sebuah hadisnya juga Bersabda Memberikan tuntunan Tentang kedudukan Interaksi dengan Akhlak yang baik Pada hari kiamat Atau pada Hari akhirat nanti An-Abid-Darda Radiyallahu anhu Qala Qala Nabi SAW Allahumma salli ala Muhammad Ma min syai'in Asqalu fil mizani Min husnil khuluq Ma min syai'in Asqalu fil mizani Min husnil khuluq Tidak ada satupun Yang lebih berat Dalam timbangan Seorang mu'min Pada hari kiamat Selain akhlaknya Yang baik Silahkan Ada yang berkenaan Membacakan Terjemahannya Atau hadisnya Sekaligus Silahkan Saya mau membaca Terjemahannya Pak Baik Terjemahannya adalah Tidak ada sesuatu Yang lebih berat Dalam timbangan Seorang mu'min Pada hari kiamat Selain akhlaknya Yang baik Dari hadis riwayat Abu Daud Dan Tirmizi Wah Lalu bagaimana dengan Amalan-amalan Ibadah kita yang lain Pak Suga Jangan khawatir Jangan khawatir Kenapa Karena akhlak yang mulia Akhlak yang baik Dalam Islam itu Sejatinya adalah Pengaruh Dari amal Ibadah kita Jadi Bukan berarti Hadis ini Mengandung maksud Kita tidak perlu Ibadah Yang penting Akhlak kita baik Bukan demikian Tetapi Akhidah kita Harus kita jaga Dengan sebaik Mungkin Kalau ada Yang bengkok Atau yang keliru Kita luruskan Kemudian Akhidah itu Kita implementasikan Dalam Amalan-amalan Ubudiah Salat Kuasa Zakat Dan ibadah-ibadah Yang lain Buah dari Akhidah Dan ibadah itu Tidak ada lain Adalah Akhlak yang Mulia Karena Setiap amal Kebaikan Tidak akan Berbuah Di akhirat kelak Tidak akan Tercatat dengan Pahalanya Kecuali Didasari dengan Iman Kecuali Didasari dengan Nilai-nilai Ubudiah Baik Betapa besar Perhatian Al-Quran Dan sunnah Islam Syariat Islam Terhadap Unsur Mu'amalah Dalam Kehidupan Manusia Bahkan Kalau kita Bandingkan Rekan-rekan Antara Jumlah Ayatnya Saja Jumlah Ayatnya Belum Konteknya Belum Tekstualnya Jumlah Ayatnya Saja Antara Ayat-ayat Ibadah Dalam Al-Quran Dengan Ayat-ayat Mu'amalah Rekan-rekan Bisa Melihat Betapa Banyak Jauh Lebih Banyak Ayat-ayat Yang Berbicara Tentang Mu'amalah Dibandingkan Dengan Ayat-ayat Hubudia Kalau Hal ini Mengandung Sebuah Petunjuk Maka Barangkali Diantara Petunjuknya Adalah Agar Kita Memperhatikan Akhlak Kita Sebaik Kita Memperhatikan Ibadah Kita Atau Dengan Kata Lain Kalau Kita Sudah Bisa Menjaga Akidah Iman Kita Kemudian Mempraktikannya Dalam Amalan-amalan Ibadah Maka Ada Satu Unsur Yang Akan Menyempurnakan Akidah Dan Ibadah Kita Berupa Mu'amalah Rekan-rekan Juga Bisa Mencermati Dalam Sehari Semalam Kita Hanya Dituntut Dengan Satu Kewajiban Sholat Satu Kali Lima Menit Atau Sampai Sepuluh Menit Paling Lama Lima Menit Sholat Jubur Sholat Duhur Sholat Ashar Sholat Maghrib Sholat Isya Sebagai Bentuk Ibadah Selain Itu Kalau Kita Kalikan Sepuluh Menit Kali Lima Lima Puluh Menit Tidak Ada Satu Jam Sementara Kita Sehari Semalam Unyak Dua Puluh Empat Jam Artinya Apa Dua Puluh Tiga Jam Lebih Itu Adalah Kesempatan Kita Mendulang Pahala Melalui Mu'amalah Mu'amalah Dengan Suami Istri Kita Atau Dengan Bapak Ibu Kita Dengan Guru Teman Teman Kita Dengan Masyarakat Kita Demikianlah Bagaimana Islam Memperhatikan Dengan Sebaik Mungkin Unsur Mu'amalah Berikutnya Rekan Beberapa Kali Kita Sering Mendengar Istilah Mu'amalah Sebenarnya Kalau Ditinjau Dari Segi Bahasa Dan Istilah Syariat Kita Itu Apa Sebenarnya Dimaksud Mu'amalah Silahkan Barangkali Ada Yang Berkenan Membaca Saya Pak Mas Akil Nunggu Mas Akil Ada Mbak Sinta Juga Sudah Siap Silahkan Mas Akil Dulu Mu'amalah Etimologi Dari Mu'amalah Yaitu Adalah Pergaulan Hubungan Antar Manusia Terminologinya Yaitu Ketentuan Yang Mengatur Hubungan Antara Manusia Dalam Masyarakat Baik Bersifat Privat Maupun Publik Ya Dekan Perhatikan Dalam Bahasa Kita Mu'amalah Itu Juga Sering Disebut Dengan Pergaulan Pergaul Tapi Dalam Istilah Arab Mu'amalah Itu Diambil Dari Amal 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 Pekerjaan Tapi Bentuk Kata Atau Sighoh Dalam Bahasa Bentuk Kata Mu'amalah Itu Dari Kata Kerja Amal Mu'amalah 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 Saling Bekerja Itu Kalau Diterjemahkan Secara Leterlek Artinya Apa Apapun Bentuk Mu'amalah Itu Ada Dua Unsur Ada Dua Pelaku Pelaku Pertama Dan Pelaku Kedua Saling Mempengaruhi Makanya Disebut Mu'amalah Ada Hubungan Pergaulan Satu Orang Dengan Yang Lain Oleh Karena Itu Dalam Pengertian Terminologi Istilah Syariat Kita Yang Dimaksud Dengan Mu'amalah Itu Ketentuan Ketentuan Yang Ditetapkan Allah Dan Rasulullah Yang Dijelaskan Para Ulama Kita Mengatur Hubungan Kita Manusia Dalam Bermasyarakat Masyarakat Ini Diawali Tentunya Dalam Sekop Keluarga Baik Yang Mengatur Sifat Privat Dalam Keluarga Maupun Public Dengan Sesama Penduduk Atau Anggota Masyarakat Tertentu Nah Ketentuan Ketentuan Inilah Yang Dimaksud Dalam Fikih Mu'amalah Atau Konsep Mu'amalah Baik Kalau Kita Lihat Ruang Lingkup Apa Saja Yang Tersentuh Atau Dibahas Dalam Fikih Konsep Mu'amalah Maka Dari Pengertian Tadi Kita Bisa Menarik Kesimpulan Konsep Mu'amalah Dalam Syariat Itu Meliputi Aspek Privat Yang 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 Berkaitan Dengan Malia Harta Benda Kekayaan Kemudian Yang Kedua Ahwal Syahsia Hukum Keluarga Kemudian Kemudian Bagian Yang Kedua Aspek Publik Umum Masyarakat Disini Ada Ketentuan Ketentuan Yang Mengatur Kasus Kasus Jinayah Tindak Bidana Bagaimana Cara Menetapkan Hukuman Sanksi Apa Saja Sanksi Atau Hukumannya Siasa Termasuk Atau Akham Sultanah Perpolitikan Atau Ketatanegaraan Itu Juga Ada Aturannya Dalam Islam Dan Juga Aspek Aspek Lain Yang Masuk Dalam Ranah Sosial Atau Publik Jadi Rekan-rekan Dari Sini Kita Sudah Bisa Menyimpulkan Dan Menguatkan Kembali Betapa Ajaran Syariat Islam Ini Benar-benar Ajaran Yang Sangat Komplet Komprehensif Mengatur Sisi Akidah Iman Memberi Tuntunan Cara Beribadah Bahkan Sampai Cara Kita Bermuamalah Diatur Dan Pengaturan Itu Bukan Dalam Rangka Untuk Membatasi Kita Tetapi Untuk Menjaga Kemaslahatan Bersama Kaitannya Dengan Aspek Malia Silahkan Apa yang dimaksud Dengan Malia Harta Benda Dalam Konsep Muamalah Islam Ini Bisa Dilanjutkan Mbak Sinta Mbak Sinta Suaranya Belum Terdengar Malia Malia Atau Harta Benda Para Etimologi Artinya Ma'al Berarti Condong Secara Terminologi Segala Sesuatu Yang Mengaluri Manusia Cenderung Kepadanya Dan Dapat Disimakan Dalam Waktu Tertentu Ma'al 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 Secara Bahasa Malia Itu Diambil Dari Mal Bukan Mal Mal Yang Kemudian Kita Terjemahkan Dengan Arti Condong Jadi Kalau Mal Itu Diterjemahkan Dengan Harta Benda Apa Hubungannya Dengan Makna Condong Mbak Sinta Karena Seseorang Lebih Condong Menyukai Kekayaan Manusia Itu Sangat Condong Artinya Suka Memiliki Harta Kekayaan Oleh Karena Itu Harta Benda Kekayaan Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Mal Dan Demikian Kosa Kata Bahasa Arab Terutama Yang Dipakai Istilah-istilah Khusus Itu Mengandung Makna Yang Cukup Dalam Sebagai Filosofis Bahasanya Mal Kenapa Mal Itu Disebut Dengan Mal Kenapa Harta Benda Itu Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Mal Karena Manusia Itu Suka Dengan Kekayaan Itu Fitrah nya Secara Istilah Atau Terminologi Segala Sesuatu Yang Naluri Manusia Dauk Cenderung Kepadanya Condong Menyukai Dan Dapat Disimpan Dalam Waktu Tertentu Ini Sudah Masuk Pengertian Secara Istilah BD Ada Sesuatu Yang Kita Sukai Kemudian Benda Itu Bisa Tahan Lama Kita Simpan Berartikan Uang Bisa Kita Masukkan Dalam Rekening Kita Simpan Emas Bisa Kita Beli Kemudian Kita Simpan Aset Tanah Rumah Juga Demikian Segala Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Kecenderungan Manusia Atau Naluri Manusia Menyukainya Bisa Disimpan Itu Dalam Fikih Sudah Disebut Dengan Mal Oleh Karena Itu Nanti Rekan-rekan Kalau Mencermati Kembali Dalam Fikih Zakat Disana Ada Zakat Fulmal Zakat Kekayaan Jadi Tidak Hanya Uang Mas Perak Saja Yang Disakati Karena Hasil Usaha Hasil Dagang Hasil Pertanian Peternakan Bahkan Barang Tambang Semuanya Bisa Masuk Dalam Kategori Mal Atau Kekayaan Yang Kemudian Jika Sudah Mencapai Nisop Atau Batas Minimal Akan Dijakati Unsur Harta Nah Ini Sifat-sifat Benda Yang Layak Disebut Sebagai Harta Berikutnya Silahkan Yang Berkenan Membaca Mbak Sarifat Silahkan Baik Pak Unsur Harta Satu Bersifat Materi Dua Dapat Disimpan Untuk Dimiliki Tiga Dapat Dimanfaatkan Dan Empat Kebiasaan Masyarakat Memandangnya Sebagai Harta Ini Ada Empat Kriteria Suatu Benda Itu Bisa Bernilai Harta Dalam Konsep Fikih Islam Kita Ini Penting Rekan-rekan Agar Kita Bisa Memahami Lebih Dalam Tentang Konsep-konsep Yang Berkaitan Dengan Harta Benda Mungkin Zakat Mungkin Warisan Mungkin Bentuk-bentuk Kekayaan Yang Lain Baik Berikut Ada Dua Slide Yang Mungkin Bisa Memperjelas Beberapa Pembagian Harta Sebagai Berikut Dari Pembagian Harta Berdasarkan Aspek Perlindungan Syariat Bagaimana Syariat Melindungi Mbak Fitriani Silahkan Coba Bisa Dibaca Baik Pak Jenis Harta Aspek Mulai Dari Aspek Perlindungan Syariat Jenis Hartanya Harta Yang Halal Dimanfaatkan Dalam Gurung Maaf Mutak Kawin Terus Konsep Hukum Harta Yang Tidak Halal Dimanfaatkan Dan Tidak Boleh Dijadikan Objek Transaksi Namun Tidak Mutlak Artinya Bisa Dijadikan Objek Sepanjang Ada Indikasi Kuat Bahwa Tujuan Transaksi Bukan Untuk Hal Yang Dilarang Syarat Syarat Ya Pak Ya Contohnya Syariat Eks Terus Ada Jenis Harta B Harta Yang Tidak Halal Dimanfaatkan Atau Mal Goyi Rumut Takin Konseksual Hukumnya Pengurusan Terhadap Harta Goyi Rumut Takin Tidak Mengakibatkan Hak Menuntut Ganti Rugi Contohnya Ada Seluruh Harta Yang Haram Ini Ini Pembagian Harta Dari Aspek Perlindungan Syariat Jadi Mungkin Rekan-rekan Pernah Mendengar Man Qala La Ilaha Illallah Faqad Distabra Adidini Wa Irdi Wa Malik Barang Siapa Yang Sudah Pernah Bersyahadat Ashadu An La Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Maka Nyawanya Kemudian Kehormatannya Dan Harta Bendanya Dilindungi Oleh Syariat Islam Maka Tidak Boleh Seorang Pung Mengambil Atau Merampas Harta Benda Saudaranya Yang Muslim Tidak Boleh Mengambil Mengambil Harta Benda Atau Hak Milik Seseorang Tanpa Ada Alasan Yang Dibenarkan Oleh Syariah Islam Karena Itu Jenis Harta Benda Dalam Syariat Dalam Hal Ini Dibagi Menjadi Dua Harta Yang Halal Dimanfaatkan Dan Harta Yang Tidak Halal Dimanfaatkan Secara Umum Harta Yang Halal Dimanfaatkan Tentu Dilindungi Dalam Syariah Dan Harta Yang Tidak Halal Dimanfaatkan Di sana Ada Ketentuannya Barangkali Tingkat Perlindungannya Berbeda Konsekuensi Hukum Harta Yang Tidak Halal Dimanfaatkan Dan Tidak Boleh Dijadikan Objek Transaksi Namun Tidak Mutlah Artinya Bisa Dijadikan Objek Sepanjang Ada Indikasi Kuat Bahwa Tujuan Transaksi Bukan Hal Yang Dilarang Syariat Seperti Anjing Herder Kemudian Pengurusakan Terhadap Harta Rirmut Takawim Tidak Mengakibatkan Hak Menuntut Ganti Rugi Seperti Seluruh Harta Haram Jadi Rekan-rekan Kalau Memperhatikan Tetangga Atau Masyarakat Yang Memiliki Anjing Herder Yang Membahayakan Masyarakat Maka Masyarakat Boleh Menuntut Bapak Mohon maaf Anjingnya Membahayakan Orang lewat Itu Boleh Dituntut Yang Kedua Kalau Anjingnya Justru Melindungi Perumahan Atau Menjaga Perumahan Atau Perkebunan Maka Masyarakat Tidak Boleh Membunuh Anjing Itu Itu Konsep Dalam Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Termasuk Hewan Peliharaan Atau Hewan Yang Dijagai Ada Pun Benda Yang Halal Yang Tidak Halal Yang Haram Maka Secara Umum Secara Umum Seluruh Harta Haram Itu Kalau Sampai Ada Kerusakan Maka Yang Bersangkutan Merusak Tadi Boleh Jadi Tidak Dikenakan Ganti Rugi Karena Sesuatu Yang Haram Dalam Islam Tidak Ada Manfaatnya Secara Umum Nah Kecuali Kalau Benda Atau Harta Kekayaan Itu Yang Haram Itu Kemudian Diolah Dalam Suatu Proses Yang Disahkan Dalam Syariat Dalam Kondisi Darurat Yang Kedua Maka Barang Itu Akan Memiliki Nilai Yang Barangkali Pada Kontek Tertentu Secara Darurat Mendesak Akan Dilindungi Oleh Syariat Terangkali Pada Masa Pandemi Kemarin Oleh Karena Itu Sebagian Rekan Rekan Sebagian Ulama Kita Memberikan Fatwa Diperbolehkan Mengambil Vaksin Atau Suntikan Tertentu Meskipun Bahannya Ada Kandungan Kandungan Yang Masih Syubhad Boleh Jadi Karena Belum Ditemukan Obat Yang Paling Dan Lebih Mujarab Atau Lebih Tepat Tetapi Pada Saat Ketika Ada Bahan Yang Lebih Jelas Kehalalannya Maka Bahan Yang Sudah Dipastikan Haram Atau Masih Syubhad Itu Harus Ditinggalkan Kemudian Pembagian Harta Kekayaan Dari Aspek Kemungkinan Dapat Dipindah Silahkan Berikutnya Dari Mbak Fitriani Kita Mbak Din Susila Mbak Ucu Din Aspek Yang Kedua Kemungkinan Dapat Dipindah Jenis Hartanya Harta Tetap Tidak Bergerak Mal Al Ikar Yang Kedua Harta Bergerak Mal Goiru Al Ikar Konsekuensi Hukum Harta Tetap Yaitu Harta Tetap Bila Ingin Dijual Tetangga Memiliki Prioritas Untuk Membeli Sebelum Dibeli Orang Lain Konsekuensi Hukum Harta Bergerak Harta Tetap Bisa Dijadikan Objek Wak Namun Menurut Jumhur Ulama Semua Harta Boleh Dijadikan Objek Wak Aspek Peruntukan Jenis Hartanya Harta Pribadi Konsekuensi Hukumnya Memiliki Pribadi Dan Orang Lain Mencegah Orang Lain Untuk Memanfaatkannya Tanpa Seijin Pemiliknya Jenis Harta Yang Kedua Harta Umum Konsekuensi Hukumnya Dimanfaatkan Masyarakat Banyak Untuk Kemaslah Umum Perhatikan Rekan-rekan Kalau Kita Cermati Beberapa Jenis Harta Kekayaan Seseorang Itu Ada yang Sifatnya Tidak Bergerak Mal Ekar Aset Tanah Misalkan Nah Ketika Kita Punya Sebidang Tanah Di Samping Rumah Kita Kita Ingin Menjualnya Maka Ada Sebuah Tuntunan Syariat Yang Sangat Bagus Sekali Sekali Rekan-rekan Kepada Siapa Kita Menawarkan Tanah Itu Yang Pertama Kali Adalah Kepada Orang Yang Paling Dekat Dengan Kita Mungkin Saudara Dekat Kita Yang Kebetulan Juga Tetangga Kita Atau Kalau Tidak Ada Dari Saudara Kita Langsung Maka Tetangga Kita Yang Paling Dekat Tetangga Paling Dekat Kita Mereka Paling Berhak Untuk Mendapatkan Tawaran Nah Oleh Karena Itu Mbak Ucudin Mbak Fitriani Dan Rekan-rekan Yang Lain Kalau Nanti Mbak Fitriani Menjadi Seorang Milyader Pengusaha Sukses Memiliki Tanah Atau Aset Apapun Ingin Dijual Maka Orang Yang Paling Berhak Anda Tawari Pertama Adalah Saudara Anda Apalagi Saudara Itu Serumah Atau Mungkin Masih Bertetangga Maka Orang Pertama Itulah Yang Berhak Untuk Anda Meskipun Sudah Ada Orang Yang Jauh Menawar Dengan Harga Yang Lebih Mahal Maka Tuntunan Syariat Ini Harus Diperhatikan Mereka Orang Yang Paling Berhak Untuk Ditawari Terlebih Dahulu Adalah Orang Yang Paling Dekat Dan Tuntunan Inilah Yang Banyak Tidak Diperhatikan Oleh Para Pengusaha Pengusaha Kita Nah Ini Akhirnya Kemudian Banyak Tanah-tanah Orang Tua Kita Masyarakat Kita Terjual Yang Membeli Bukan Saudara Kita Sendiri Bukan Saudara Muslim Kita Sendiri Orang Jauh-jauh Orang Punya Sebidang Tanah Di Pegunungan Ngelimut Daerah Kendal Di atas Yang Punya Perumahannya Orang-orang Semarang Bawah Dan Ternyata Bukan Sesama Saudara Muslim Nah Itu Sangat Disayangkan Sekali Padahal Persis Di samping Masjid Kita Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Nanti Kalau Masjid Itu Sampai Dibeli Oleh Orang Non-Muslim Dalam Masjid Itu Nah Jadi Demikian Ketentuan Ketentuan Syariat Itu Sekali Lagi Sebenarnya Bukan Untuk Membatasi Atau Merugikan Bahkan Umat Isyam Justru Untuk Melindungi Kemaslahatan Keluarga Dan Masyarakat Baik Time For A Coffee Break Saya Sudah Habis Kopi Saya Oke Rekan-rekan Barangkali Sampai Di Sini Dulu Mungkin Ada Ada Yang Ingin Didiskusikan Atau Ditanyakan Tentang Konsep Awal Tentang Mu'amalah Yang berkaitan Dengan Mu'amalah Maliyah Kita Baru Sampai Pada Jenis-jenis Harta Dan Hukum-hukum Saya Izin Pertanya Pak Cuma Agak Sedikit Mungkin Menyimpang Dari Silahkan Kalau Bisa Dijawab Kalau Tidak Bisa Nanti Mohon Fatwanya Buya Yahya Saja Mau Menanyakan Perihal Tadi Yang Bapak Sampaikan Di awal Tuhan Allah Setiap Kali Merintahkan Sesuatu Pasti Ada Larangannya Selaranya Ya Pak Siap Merintahkan Sesuatu Ada Larangannya Pak Nah Saya Tiba-tiba Teringat Dengan Kalimat Ini Yang Pernah Dipelajari Di Psikologi Itu Kalau Misalnya Kita Menyampaikan Kepada Anak-anak Itu Tidak Boleh Berkata Negatif Jangan Pakai Kata Jangan Jangan Lari-Lari Nanti Anaknya Jadi Lari Sedangkan Al-Quran Sendiri Kalimat Larangan Itu Ada Bagaimana Kita Sebagai Seorang Muslim Menyikapi Kontradiktif Antara Dari Psikologi Dengan Perintah Allah Ini Ada Pak Terima Kasih Ya Saya Pernah Membaca Tapi Saya Menangkap Pada Makom Kontek Tertetu Seseorang Mengeluarkan Ucapan Atau Mengutarakan Bentuk Bahasa Larangan Bentuk Bahasa Larangan Dan itu Memang Sangat Tepat Tepat Pada Konteknya Tapi Yang Dimasuk Dalam Hal Ini Adalah Dalam Rangka Untuk Menumbuhkan Khauf Dan Rojak Ada Unsur Pengaruh Optimis Yang Ditanamkan Dengan Bentuk Kalimat Kalimat Bahasa Perintah Atau Bahasa Ajakan Saya Membahasakannya Mungkin Demikian Atau Kata-kata Yang Lain Yang Senada Dan Juga Ada Bentuk Yang Larangan Untuk Membentengi Atau Melindungi Sehingga Karena Dalam Diri Seseorang Itu Ada Rasa Khawatir Ada Dan Juga Ada Rasa Penuh Harapan Dan Keduanya Harus Diseimbangkan Anak Memang Karakternya Adalah Cenderung Untuk Melakukan Sesuatu Tanpa Batas Karena Belum Belum Ada Kontrol Dalam Dirinya Sehingga Pada Saat Tertentu Usia Dua Tahun Setengah Tiga Tahun Setengah Nah Ayo Berdiri Nanti Dia Akan Berdiri Tiba-tiba Ada Air Genangan Air Potor Comberan Dapur Turun Ke Comberan Atau Ke Got Main Seperti Main Di Tempat Air Yang Bersih Ini Terjadi Bahkan Misalkan Paku Yang Sudah Karatan Dia Tidak Bisa Membedakan Ini Barang Apa Dia Pegang Paku Itu Kemudian Dimut Paku Yang Karatan Masukkan Kemulutnya Disitulah Bagaimana Orang tua Secara Alami Dia Akan Mengeluarkan Kata-kata Arahannya Dan Kedua Bahasa Itu Baik Bahasa Mengarahkan Memerintahkan Atau Melarang Sama Sama-sama Dibutuhkan Sama-sama Dibutuhkan Dan Belum Tentu Kalau Seorang Anak Itu Dilarang Dia Akan Merasa Minder Atau Berpengaruh Secara Negatif Tidak Tapi Yang Dimaksud Dalam Hal Itu Adalah Secara Terus Menerus Dalam Teori Psikologi Yang Saya Pahami Adalah Ketika Orang tua Terus Menggunakan Bahasa Larangan 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 Tidak Diimbangi Dengan Bahasa Bahasa Yang Positif Maka Tertanam Kata Larangan Tetapi Kalau Kita Kombinasikan Pada Satu Konteks Tertentu Kita Mengajak Kita Mengarahkan Pada Saat Tertentu Kita Harus Tegas Jangan Itu Harus Keluar Juga Akhirnya Berartikan Mbak Imas Misalkan Ada Colokan Listrik Di Tembok Itu Kadang Colokan Listrik Itu Ada Di Bawah Anak Kita Usia Dua Tahun Itu Atau Satu Tahun Setengah Itu Mulai Merangka Dia Tidak Bisa Membedakan Ini Bahaya Atau Biasa Biasa Dibuka Colokan Listrik Itu Masukkan Jarinya Orang Tua Akan Otomatis Secara Reflek Dia Akan Mengatakan Jangan Dan Mungkin Juga Nah Sini Bahaya Bisa Jadi Demikian Dan Dan Itu Tidak Akan Berpengaruh Selama Tidak Terus Menerus Tumbuh Dengan Bahasa Bahasa Yang Kasar Atau Keras Tapi Ketika Dikombinasikan Sesuai Dengan Konteks Maka Akan Berpengaruh Bagus Oleh Oleh Karena Itu Dalam Teori Retorika Bahasa Arab Disebut Dengan Balagah Balagah Itu Menggunakan Bahasa Bentuk Bahasa Apapun Perintah Ataupun Narangan Sesuai Dengan Konteks Yang Melatar Belakangnya Muqtadol Galam Atau Munasabatul Galam Limuqtadol Hal Ucapan Yang Kita Sampaikan Kepada Siapapun Anak Dewasa Atau Orang Tua Sesuai Dengan Konteknya Itu Yang Saya Pahami Mbak Ima Sallallahu Alamu Baik Ya Oleh Karena Itu Mungkin Bisa Dibagaskan Rekan Rekan Sering Mendengar Istilah Atau Pengertian Takwa Jadi Apa Pengertian Takwa Itu Secara Umum Melaksanakan Melaksanakan Perintah Dan Sekaligus Menjauhi Larangan Pada Saat Tertentu Orang Butuh Diperintahkan Dan Pada Saat Tertentu Dia Butuh Dicekah Dilarang Dan Keduanya Harus Diperhatikan Baik Bukan Berarti Istilahnya Nampung Dicekoki Atau Ditumbuh Dengan Satu Unsur Saja Tidak Baik Rekan Rekan Kalau Tidak Ada Lagi Mungkin Bisa Kita Lanjutkan Sebentar Karena Waktu Kita Juga Singkat Rekan Rekan Bisa Melanjutkan Dari Studi Islam 2 Buku Pedoman Saya kira Sudah Banyak Dijelaskan Di sana Diorekan Tentang Konsep Muamalah Saya Ingin Menutup Slide Saya Dengan Adab Bermuamalah Kaitannya Dengan Beberapa Transaksi Yang Sering Kita Jumpai Slide Terakhir Perhatikan Rekan Hindari Lima Hal Dan Pelihara Lima Hal Lakukan Lima Hal Dan Hindari Lima Hal Dalam Permuamalah Apapun Bentuknya Jual Beli Hutang Pihutang Sewa Menyewa Ataupun Yang Lain Hindari Zalim Menzalimi 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 Menempatkan Sesuatu Tidak Pada Tempatnya Pelihara Atau Jaga Adil Ini Kebalikan Adil Terhadap Diri Sendiri Dan Adil Terhadap Orang Lain Dalam Menunaikan Hak Dan Kewajiban Masing Jadi Kalau Anda Ingin Melakukan Transaksi Jual Beli Online Maupun Offline Pinjam Meminjam Online Ataupun Offline Sewa Menyewa Atau Transaksi Apapun Maka Jangan Sampai Salah Satu Pihak Ada Yang Merasa Terdolimi Harus Adil Dan Adil Bukan Berarti Harus Sama Adil Tidak Harus Sama Orang Yang Memiliki Modal Dengan Orang Yang Melaksanakan Usahanya Sesuai Dengan Kesepakatan Boleh Jadi Hasil Keuntungannya Berbeda 60% Dengan 40% Sesuai Dengan Akat Yang Akan Dilaksanakan Yang Kedua Gerar Hindari Unsur Manipulasi Menipu Lakukan Transaksi Itu Dengan Seamanah Mungkin Sejujur Mungkin Kalau Ada Cacatnya Maka Jangan Ditutup Tutupi Kalau Memang Kualitas Bahannya Bagus Sampaikan Bahannya Bagus Seringkali Para Pelanggan Kita Mbak Imas Dan Rekan Rekan Tidak Tahu Saya Ingin Pesan Lemari Saya Tidak Punya Pengalaman Sedikitpun Lemari Baju Ini Bahannya Kayu Jati Atau Kayu Mauni Saya Pengennya Kayu Jati Tapi Saya Tidak Tau Ciri Kayu Jati Saya Datang Ketempat Ketukangnya Pak Saya Pengen Buat Lemari Dari Bahan Kayu Jati Yang Yang Paling Bagus Kayu Jati Dari Ngawi Kemudian Tukangnya Wah Ya Pak Ini Kayu Jati Ini Kayu Mauni Ini Kayu Kayu Jati Yang Bagus Ini Yang Dimaksud Ini Harus Benar-benar Jujur Jangan Sampai Kayu Mauni Dibilang Kayu Jati Kemudian Yang Ketiga Humut Hindari Sesuatu Yang Tidak Jelas Dalam Transaksi Oleh Karena Itu Hutang Pihutang Dengan Siapapun Apalagi Dalam Jumlah Besar Dicatat Dicatat Baik Mungkin Terhadap Saudara Kandung Sendiri Atau Mungkin Dengan Teman Dekat Catat Kalau Bisa Apalagi Jumlahnya Banyak Hindari Sesuatu Yang Tidak Jelas Tapi Sorohah Transparan Ada Bukti Dan Seterusnya Yang Keempat Hindari Barang-barang Yang Haram Hindari Barang-barang Yang Haram Dan Lakukan Transaksi Apapun Dengan Barang-barang Yang Halal Kemudian Yang Kelima Hindari Riba Dengan Bentuk Apapun Kalau Anda Ingin Berusaha Atau Membuka Sebuah Usaha Lebih Baik Dan Cari Transaksi Transaksi Yang Ada Unsur Baik Jual Beli Ada Unsur Baik Atau Jual Beli Artinya Apa Kerugian Akan Ditanggung Bersama Keuntungan Akan Dibagi Bersama Sama Kalau Riba Tidak Maunya Yang Punya Uang Itu Pengennya Untung Terus Mau Rugi Itu Namanya Riba Oleh Karena Itu Islam Melarang Transaksi Riba Apapun Jadi Barangkali Demikian Rekan Rekan Yang Bisa Kita Kaji Dalam Pertemuan Ini Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Keterbatasan Waktu Kita Nanti Kalau Ada Hal-hal Yang Perlu Kita Diskusikan Bisa Disampaikan Di Group Whatsapp Atau Silahkan Yang Ingin Berbagi Sharing Permasalahan Fikih Ibadah Bisa Capri Kalau Bisa Saya Jawab Saya Jawab Kalau Tidak Bisa Kita Tanyakan Pada Yang Lebih Ahlinya Baik Barangkali Ada Yang Ingin Didiskusikan Kembali Saya Persilahkan Sebelum Kita Tutup Pak Izin Bertanya Silahkan Jawakan Jual Beli Matang Uang Asing Dengan Jumlahnya Kan Sedolar Bisa Menyapai 15 Ribu Pada Pada Tahun Berikutnya Nah Boleh Boleh Hukumnya Boleh Atau Tidak Kalau Saya Dolar Untuk Mengambil Keuntungan Pada Saat Rupiahnya Nanti Pada Saat Rupiahnya Melemah Menyimpan Dolar Begitu Ya Membeli Dolar Kemudian Disimpan Kemudian Ketika Nilainya Bagus Akan Ditukar Begitu Ya Ya Pak Boleh Pada Prinsipnya Boleh Itu Bagian Dari Usaha Kita Untuk Mengembangkan Atau Menggerakkan Menggerakkan Aset Kecuali Kecuali Nanti Benda Atau Barang Itu Akan Digunakan Untuk Mengeksploitasi Atau Memanfaatkan Keadaan Yang Bisa Mendolimi Masyarakat Oleh karena Itu Boleh jadi Akan Masuk Dalam Ranah Ihtikar Menimbun Nah Itu Yang Tidak Diperbolehkan Jadi Kalau Selama Tidak Ada Unsur Zolimnya Terhadap Masyarakat Maka Diperbolehkan Jadi Siapa Saya Pak Ya Siapa Saya 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 Jadi Silahkan Silvia Punya Rupiah Berapa Kemudian Ditukar Dolar Atau Dibelikan Emas Pada Gilirannya Nanti Oh Ini Sepertinya Bagus Harganya Saya Tukar Dulu Boleh Asalkan Nanti Tidak Berpengaruh Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Cekitarnya Karena Kalau Kita Juga Tidak Memutarkan Aset Kita Itu Mungkin Barangkali Kita Juga Akan Ruki Kalau Orang Yang Menjual Belikan Barang Yang Haram Itu Umumnya Gimana Pak Ya Tadi Hindari Barang Yang Haram Tidak Boleh Memperjualkan Atau Bertransaksi Dengan Barang Yang Haram Khamer Atau Arak Misalnya Demikian Daging Babi Tidak Boleh Ada Lagi Bagaimana Pak Sugeng Dengan Tujuan Tujuan Medis Yang Lainnya Kasus Pengecualian Ada Jadi Lima Hal Ini Prinsip Umum Ketika Kita Melakukan Transaksi Apapun Maka Perhatikan Lima Hal Ini Sebisa Mungkin Dihindari Kemudian Lakukan Jaga Yang Lima Hal Selain Itu Pada Kondisi Kondisi Tertentu Ketika Ada Keadaan Keadaan Dorurot Maka Dalam Hal Ini Kita Perlu Merujuk Kepada Fatwa Fatwa Tertentu Kita Minta Fatwa Atau Bertanya Kepada Para Ahlinya Dalam Konteks Saat Ini Bagaimana Ustaz Apakah Saya Masih Diperbolehkan Atau Haram Atau Tidak Diperbolehkan Tapi Secara Umum Prinsipnya Demikian Baik Ada Lagi Rekan-rekan Kalau Sudah Tidak Ada Kita Cukupkan Sampai Disini Oke Mari Kita Tutup Pertemuan Kita Dengan Bersama-sama Membaca Hamdallah Dan Kafaratul Masjid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismuhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ili Habatului An H Terima kasih.